Semara gebiar bulan kemerdekaan RI ke-78, Sti Sasana Komering Jaya Jambi, telurakan semangat olahraga melalui senam terak ke masyarakat. Terlebih, senam tersebut bisa meningkatkan kesehatan, sebab dalam gerakannya memerlukan tenaga dan olah mental. Beragam cara dilakukan untuk menunjukkan nasionalisme atau perasaan cinta dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air. Di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 ini, senam terak Indonesia, Sti Sasana Komering Jaya Jambi, menyelenggarakan berbagai event-event perlombaan selama dua hari dari tanggal 26 hingga 27 Agustus 2023. Yang dipusatkan di Lorong Komering Jaya, Jelang Kapten Asnawi Mangku Negara, RTM 4 Lompat Kelurahan Mayang, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Berbagai perlombaan yang diselenggarakan di antaranya, Lomba Senam Tera Indonesia, Joget Balon, Domino, dan Yes or No. Selain itu, panitia penyelenggara juga menyiapkan bermacam door prize yang akan dibagikan kepada peserta. Hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut, Ketua Harian STI Pusat, Juniwati Temas Kunsofwan, didampingi Ketua STI Sasana Komering Jaya, Ratman Dewi Syamsir, Ketua STI Kota Jambi, Ashihaguddin, Ketua Panit Frizzal Effendi, dan diikuti ratusan peserta, Terawan dan Perawati. Otosias seratusan peserta dalam mengikuti lomba yang dipelopori STI Sasana Komering Jaya sangat luar biasa. Bahkan tak jauh dari lokasi acara, terdapat Kedai Kojai, yang menyuguhkan berbagai macam makanan dan minuman yang enak-enak dengan harga yang terjangkau, seperti chicken stick barbecue, sate ayam, badana roll tiga rasa, bakso daging, dan lainnya. Ketua Harian Senam Tera Indonesia, Juniwati Temas Kunsofwan, usai membuka kegiatan lomba Senam Tera, berpesan kepada warga Jambi, bahwa Senam Tera sangat baik manfaatnya untuk kesehatan tubuh manusia. Senam Tera itu adalah senam pernafasan pokok untuk menyehatkan terutama jantung, paru-paru, dan sendi-sendi tubuh kita. Kemudian pesan yang lain adalah, jangan lupa mampir ke Kedai Kojai. Hal senada juga disampaikan Ketua STI Sasana Komering Jaya Jambi, Ratna Dewi Syamsir, bahwa Senam Tera Indonesia ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, sekaligus untuk menjalin silaturahmi sesama STI yang ada di Jambi. Melalui ini, Ratna Dewi Syamsir berharap kepada STI yang ada di Jambi bisa berkembang, maju, dan bisa membawa nama Jambi ke level tertinggi selanjutnya. Ratna Dewi Syamsir menambahkan, kepengurusan STI Sasana Komering Jaya telah dilantik pada 11 Maret 2023, yang beranggotakan mencapai 158 anggota. Terlebih selama beberapa bulan itu, Sasana Komering Jaya juga telah mengikuti event-event seperti Hateri ke-37 di Semarang, kemudian Pornas ke-7 2023 di Bandung dengan meraih juara favorit yang diikuti 38 provinsi. STI Komering Jaya Jambi ini mencari atlet-atlet baru untuk peraga Senam Tera Indonesia, terutama di persendian, peregangan dan persendian, kemudian pernafasan pokok, terus Disko Tera 2. Karena ini event-event yang akan dilaksanakan di Atteri ke-38 di Kediri itu perlu kita memberikan semangat kepada atlet-atlet ini supaya ikut berjuang bawa nama Jambi untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan di Kediri. Lebih lanjut, Ratna Dewi Samsir menyampaikan di hut kemerdekaan mendatang, dirinya akan menyelenggarakan perlombaan yang tak kalah menarik, salah satunya lomba lagu dan marsimnya Senam Tera. Hal ini bertujuan agar Senam Tera semakin dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih telah menonton!